Halo Assalamualaikum, balik lagi di channel aku seperti biasa 1 bulan 1 kali aku bakal update progress behel aku dan gak kerasa bulan ini udah 1 tahun aku pake behel dan juga ini termasuknya rekodnya cepet ya karena aku baru kontrol kemarin hari Sabtu dan ini hari Senin jadi 2 hari langsung aku bikin, kalau biasanya aku molor-molor jadi makanya jeda antara video yang sebelumnya dengan yang sekarang agak cepet nanti aku juga bakal kasih video aku perjalanan selama 1 tahun itu dari awal sampai akhir tapi kayak foto-fotonya aja ya terus apa aja sih yang dilakukan dokter pas aku kontrol kali ini jadi yang dilakukan dokter seperti biasa yang pertama ganti karet kalian bisa lihat sekarang aku pake ungu ungunya apa ya namanya kalau aku sih bilangnya ungu kembang terong gitu tapi ungu-unggu kayak bunga terong kan kalian tau kan bunga terong kayak apa nah kayak gitu terus yang kedua jadi sekarang untuk progress behel aku yang atas itu udah gak dimundurin lagi ya geraham atas itu udah maksudnya rahang atas itu udah gak dimundurin lagi jadi karena menurut dokter posisinya udah fast jadi sekarang lagi proses pemunduran yang di bawah untuk atas dipasangin power O saja jadi kalau power chain itu kan bermundurin sekarang rahang atas aku udah gak dipasangin power chain jadi udah pake power O semua dari ujung sampai ujung terus juga dipasangin elastik jadi agar posisinya gak berubah di kawatnya itu dipasangin lagi elastik ya dari ujung kanan sampai ujung kiri terus habis itu baru dikasih power O terus untuk yang bawah yang bawah juga pake power O semua kecuali geraham oh mohon maaf teman-teman tadi maksud aku karet eh maksud aku ini ya ligatur bukan elastik mohon maaf jadi kawat ligatur jadi untuk yang bawah itu sekarang aku dipasangin power O semua juga jadi dari geraham kesini sampai kesini jadi kecuali geraham kanan dan kiri itu dipasangin dengan power chain jadi untuk mundurin dari ini gigi yang ini ke geraham dan gigi yang ini ke geraham jadi buat dari depan ditarik ke belakang gitu karena aku sekarang posisinya giginya seperti ini jadi di bawah sama di atas tuh udah hampir nyatu gitu loh jadi karena di bawah di atas udah mundur terus yang di bawah belum makanya di bawah sekarang lagi proses untuk dimundurin gitu jadi kalau yang lain tuh dikasih power O nah kenapa bulan sebelumnya aku pake elastik jadi elastik yang ditarik dari taring atas ke geraham bawah kanan kiri sekarang gak pake karena ya itu tadi geraham eh sorry maksudnya raham bawah aku udah agak menuju ke camo jadi lebih maju daripada geraham atas jadi akhirnya kata dokter udah gak usah pake sekarang giliran gak masuk jadi agak kekat videonya jadi sekarang itu aku dipasangin power chain dari geraham ke depan gitu jadi buat narik ini mundur ke geraham kalau dulu kan elastik itu dipasang untuk narik geraham ke depan sekarang gigi depan yang ditarik mundur ke geraham jadi elastik itu udah gak dipake di gigi aku nah itu kanan dan kiri jadi satu gigi jadi kanan satu gigi terus kiri satu gigi kayak gitu ditarik nanti lama-lama sampai depan ke belakang gitu sih yang dibilang sama dokter untuk atas sekarang udah gak ada penarikan lagi mungkin nanti kalau udah simetris dengan yang di bawah baru dilakukan penarikan ulang gitu nah untuk kontrol behel satu tahun ini aku rasa udah cukup terus apa yang udah aku rasain yang pasti giginya udah mundur yang pertama terus juga senyum udah bisa ya jadi dulu tuh kalau aku minkem itu gigi atas aku udah keluar sedikit alhamdulillah sekarang udah bisa minkem dengan sempurna untuk mulut dengan sempurna ya gitu terus juga kalau dulu tuh aku lebih ngunyah di sebelah kiri ya kiri aku jadi aku biasa ngunyah itu selalu di sebelah kiri sekarang aku juga udah bisa ngunyah di sebelah kanan karena giginya itu geraham jadi kan ada geraham 2 nah 1 geraham aku udah bolong udah dicabut jadi sekarang sama molar 2 ya kalau gak salah jadi sekarang geraham sama molar itu udah agak nyatu jadi aku udah bisa kalau misalnya disini lagi sebelah kiri itu lagi sakit gitu lagi bergerak buat munyah tuh gak bisa aku bisa pakai gigi kanan aku untuk munyah ataupun sebaliknya kalau gigi kiri aku yang lagi enak gitu buat munyah aku gigi kanannya bisa ini atau misalnya kadang-kadang ada saryawan jadi bisa dipakai dua-duanya untuk munyah kalau sebelumnya aku munyah selalu di sebelah kiri jadi di sebelah sini terus sekarang dua-duanya udah bisa buat munyah tapi mungkin gak sesempurna sebelah kiri karena gigi kiri aku dua-duanya gerahamnya masih bagus kalau yang kanan gerahamnya satu udah gak gitu dan apalagi yang aku rasain yang pasti lebih pedih walaupun sekarang kemana-mana pakai masker gitu terus juga kayak apa ya banyak temen aku yang bilang kalau oh iya lebih ini ya lebih apa lebih rapi terus lebih inilah gitu nanti aku kalau sebutin semua malah jadi kegeeran diri aku sendiri ya gak sih gitu karena sebenarnya tujuan aku selain untuk memundurkan gigi juga gitu karena kan juga untuk merapikan pengunyahan gitu makanya kenapa kita harus ke dokter ortodontik karena kalau di dokter ortodontik atau spesialis untuk behel itu kita gak cuma dirapikan giginya tapi juga dibanarkan pengunyahannya kayak misalnya temen aku tuh giginya tidur dia dibangunin gitu biar dia bisa dipakai gigi ini jadi gak cuma estetik aja yang diperhatikan tapi juga kesehatan kita untuk jangka panjang itu kenapa behel itu jangan asal di tukang gigi atau apa bukannya ini ya tapi demi kesehatan gitu kesehatan di kedepannya kayak gitu oke untuk videonya aku rasa sampai disini aja selanjutnya aku bakal kasih video perjalanan behel aku selama satu tahun terima kasih sudah menonton assalamualaikum selamat menikmati